Kenaikan harga komoditi masih terus terjadi di Kecamatan Lubuksikaping, Kabupaten Pasaman, beberapa hari jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Harga sejumlah komoditi terpantau mengalami kenaikan, seperti harga cabai merah yang sebelumnya sempat turun dari harga Rp80.000 per kilogram, saat ini kembali terpantau naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Selain harga cabai merah, harga wortel dan tomat juga terpantau mengalami kenaikan. Wortel yang sebelumnya dijual Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp16.000 per kilogram. Begitu juga dengan tomat, yang sebelumnya dijual Rp10.000 hingga Rp12.000, kini naik menjadi Rp15.000 per kilogramnya. Rp15.000 ya, kemarin kan sempat turun, kak, jadi naiknya kapan nih, kak? Oh, mulai-mulai hari Jumat kemarin baru. Kalau harga wortel, mana sekarang, mbak? Rp16.000, Rp1.000 sekarang. Rp16.000, wortel ya? Berarti wortel naik juga, kak? Hmm, naik. Naiknya sejak kapan, kak? Hari Kamis. Hari Kamis kemarin, kak ya? Sebelumnya dijual berapa, kak, wortel? Rp12.000, Rp10.000. Rp12.000 sampai Rp10.000, kak ya? Tumat, temat juga ada naik. Tumat, kak ya? 15 ribu sekilo, kalau sebelumnya kak? Sebelumnya 12 ribu, 10 ribu, sama seperti warta. Berarti naiknya kapan kak, tomat? Kalau tomat udah 2 minggu. Penjualan sekarang gimana nih kak, dari naiknya harga-harga ini kak? Agak kurang lah bang, agak kurang. Sementara itu harga cabai rawit juga terpantau mengalami kenaikan. Kenaikan ini disebut sudah terjadi dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya cabai rawit dijual dengan harga 65 ribu rupiah per kilogram, kini naik menjadi 80 ribu rupiah per kilogramnya. Ini cabai rawit naik ya bang? Naik bang. Sejak kapan nih bang naiknya bang? Udah 3 hari. Udah 3 hari bang ya. Sebelumnya kita jual berapa bang? 65, sekarang 80. Sekarang 80 bang ya. Kira-kira gara-gara apa nih bang? Stok barang kurang. Stok barang kurang. Terkait penjualan gimana sekarang bang? Mendatar. Mendatar ya? Ya. Berarti biasa-biasa saja. Biasa ya. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV.